Hai semuanya, Bcs Book Reader disini Jika ada ruang penyakit, saya minta maaf tentang itu karena ada penyakit Tapi bagaimana, hari ini saya ingin berbicara tentang The Tatami Time Machine Blues by Tomihiko Morimi Pertama, penyakit ini sangat luar biasa Saya tahu, saya tahu, jangan mencari penyakit ini dengan penyakit Tapi jika Anda orang yang membeli penyakit untuk dekorasi, saya sangat mengurangkan penyakit ini hanya dari penyakit ini Tapi bagaimana tentang konten dari buku? Tiada orang yang tahu, tapi saya akan beritahu Anda Jepang adalah negara yang menikmati penyakit mereka 1. karena itu seharian untuk pelajar di sana 2. karena atmosfer dan settingnya hanya besar untuk sesuatu yang dramatis terjadi Ada sebab anime seperti Summer Wars atau Anohana atau banyak cerita lainnya terjadi pada penyakit Protagon kita juga adalah orang yang berharap untuk sesuatu yang magis terjadi ini Menurutnya bagi dia, semuanya berharap dan penyakit terjadi Karena teman-teman Oshu menggunakan air-conditioner dia Dengan menggunakan kok ke dalam kontrol remote Mereka sekarang menurut di Jepang, di tempat yang berbicara dan tanpa air-conditioning Teman-teman bukan kata-kata yang benar-benar yang akan gunakan untuk mengatakan Oshu Sebenarnya, ini bagaimana caranya mengatakan Oshu dalam buku Karena dia mengatakan makanan dan hanya makan makanan instan Oshu adalah warna yang benar-benar yang benar-benar Itu kelihatan seperti dia tinggal di jauh yang jauh 8 dari 10 orang yang berjumpa dia jalan ke jalan malam akan mengambilnya ke goblin Yang lainnya akan menjadi jauh-jauh yang benar-benar Oshu mengatakan orang-benar yang benar dan mengatakan orang yang lebih kuat daripada dia Dia adalah seorang diri dan arogan Lazy dan kontrari Dia tidak pernah belajar, tidak memiliki penyakit, dan merasakan diri sendiri pada orang lain Tidak ada seorang diri yang benar-benar yang benar-benar di badannya Jika saya tidak pernah berjumpa dengan dia, hati saya pasti akan menjadi lebih taint Yang mungkin anda pikirkan adalah mengatakan karena Khusus utama mempunyai flair yang terdramatis Seperti mencari mengatakan universitas co-op ke kota Kaolun Atau mengatakan Oshu sebagai seorang penyakit Nurari Hion Nurari Hion adalah seorang Jepang yang kelihatan seperti ini Atau mengatakan Oshu dengan Mephistopheles, Anda tahu Teman-teman Tapi itu tidak benar-benar di exagerasi Setidaknya tidak terlalu jauh Oshu terlihat seperti itu Tapi masalah utama itu tidak hanya Oshu dan air-conditioner Khusus utama yang telah membantu dengan keras Akashi dengan filmnya terakhirnya Mephistopheles Dia sepatutnya mengatakan dia di festival selanjutnya Tapi sejak dia seorang penyakit dengan banyak penyakitannya untuk penyakitannya Dan orang-orang yang harus meminta untuk mengatakan seseorang berjumpa di tempat yang terlihat seperti di filmnya Atau dia tidak melakukannya Dia memutuskan untuk tidak mengatakan Akashi untuk pergi ke festival bersama Dan kemudian seseorang mengatakan dia untuk pergi ke sana semasa hiasatnya Dan selama semua fiasco ini Mereka menemukan Time Machine Seseorang peluang yang bisa mengubahkan semua kesempatanannya Tapi itu juga sesuatu yang mungkin mengatakan universe Kita mengikuti kesempatan karakter ini sebagai perjalanan melalui masa Atau karakter utama, kesempatan terakhirnya, Ayo-kai, a-kappa, a-drunkard, dan a-time traveler Oke, yang pertama Saya tahu bahwa ini terhubung dengan seri anime Tatami Galaxy Tetapi saya tidak tahu ini adalah sekelnya Saya pikir ini hanya penyakit untuk Tatami Galaxy Saya pikir ini hanya penyakit untuk Tatami Galaxy ketika saya membuatnya Saya sudah menonton Tatami Galaxy, tetapi saya belum menonton sekelnya Jadi jika penyakit ini agak berlaku, Itu karena saya masih belum membaca prequel Tetapi saya sudah menonton adaptasi ini Dan saya masih belum menonton sekelnya Sejak saya hanya menontonnya Jadi, maaf tentang itu Dengan itu, jika Tatami Galaxy, the prequel adalah sebuah cerita-cerita Tatami Time Machine Blues adalah lebih sebuah cerita kembali ke masa depan Berlaku yang lain Atau, baik-baik saja, cerita Doraemon Yang mana buku selesai menunjukkan Saya juga melihat penyakit Emily Balistriatis Saya pikir itu bagaimana kamu bilangnya Tapi, bagaimana, dia bilang Anda tidak perlu menonton atau menonton atau menonton tatami Galaxy untuk menikmati buku ini Saya paling menurut, tapi ada banyak penyakit dari membaca buku pertama atau menonton sebelum menonton ini Untuk satu, bukan hanya karakter yang sama dari prequel Tapi dua, cerita buku ini agak merupakan penyakit untuk timeline timeline ini The first book yang diadaptasi menjadi seri oleh Masaki Iwasa adalah cerita di mana karakter utama utama untuk mempunyai rambut berwarna mencoba masuk ke klub yang berbeda Tapi, pada waktu dia menunjukkan klub yang berbeda Oshu juga ada untuk menghubungkan klub yang dia berada dan membuat hidupnya lebih buruk Sebagai result Di Tatami Galaxy pada waktu dia gagal untuk mendapatkan kecil yang dia inginkan dia kembali ke awal cerita dan mencoba menunjukkan klub yang berbeda dan pada waktu ia berbeda dalam masalah yang berbeda The pages yang saya tunjukkan saat saya beritahu tentang prequel itu semua dari buku The Tatami Galaxy Time Machine Blues bukan Tatami Galaxy Anda tidak perlu membaca Tatami Galaxy untuk masih memahami cerita sehingga callback bukan hanya penyakit untuk prequels seperti Star Wars tapi sangat menyenangkan penyakit 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 konteks penyakit penyakit jadi jika Anda melihat ini terlebih dahulu Anda tidak menyenangkan penyakit penyakit yang saya tidak menyebabkan juga menarik bagaimana penyakit 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 ini bukan hanya penyakit dan Anda hanya menikmati dan memahami jika Anda membaca penyakit penyakit terutama cerita tapi itu tidak menyerang cerita hanya beberapa realisme untuk menyebabkan cerita cerita jika Anda menonton penyakit tatami galaksi ada beberapa event di cerita cerita yang menarik untuk seri untuk melihat bagaimana masakiyuasa menerima scene tetapi jika Anda cerita akashi ini atau seri ini adalah sesuatu yang mencoba karakter utama tetapi orang yang menarik dari perspektif yang kita lihat cerita dia penyakit dan penyakit dengan imajin tapi juga tidak berguna seperti dia sendiri untuk berubah di tatami Galaxy di di tatami ini menikmati drama romansi komedi ini absurdity di cerita hanya kerjaan dia sangat serius dia mengambil serius saya maksudnya dia jika hari ini tidak baik tidak baik hari setelah 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 dia yang menjauh karena dia tidak melakukan hal yang kappa dan yokai selesai cerita dia sangat mudah dia tak 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 setelah 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 dan dia berharap bahwa dia berharap setelah setelah fun dan easy read jika suka hitiker guide to the galaxy you'll definitely like this book i give this a 3.75 what do you think are you gonna read it did I miss anything leave your talks in the comment below and subscribe to the channel that's about it